Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan Hari ini kita mau bikin Japanese Cheesecake teman-teman Tapi kali ini kita akan bikin hanya dengan rice cooker Tidak dengan oven ataupun dengan oven tangkering Kalian lihat ini walaupun hanya dengan rice cooker Tapi dia matang sempurna dan rasanya juga enak Hasilnya dia lembut, tinggi dan cantik ya teman-teman Kejunya juga berasa dan ini tanpa oven Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja 125 gram cream cheese atau kalian bisa pakai keju craft singles Atau kalian bisa pakai juga keju spread ya Kita akan tim di atas air panas sampai cream cheesenya ini mencair Sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman kira-kira seperti ini 50 gram susu kental manis dan ini kita akan aduk Setelah kita masukin susu kental manis Kejunya ini dia akan cair menjadi lembut dan halus Kalau sudah halus seperti ini kita akan tambahkan dengan 3 kuning telur Kita aduk-aduk lagi hingga rata kira-kira hasilnya seperti ini sedikit cair ya Sedikit cerita ya teman-teman saya ini kan menjelang usia tua Badan tiap hari makin melar makin melar tapi saya doyan banget nasi Karena itu sekarang saya pakai rice cooker yang low sugar Nah rice cooker Okome ini bagus banget Dia bisa masak nasi biasa bisa masak nasi low sugar Gula rendah dan dia juga bisa untuk masak bubur Dan paling bagusnya lagi dia bisa untuk bikin kue Jadi hari ini saya mau bikin Japanese cheesecake dengan rice cooker ini Kita keluarin dulu tempat untuk nasinya ini Dan kita akan olesi dengan minyak atau mentega atau pakai karlo Di sini saya pakai karlo ya Kita olesi dengan rata seluruh permukaannya Bila semuanya sudah tercampur dengan rata Kita akan mulai panaskan dulu rice cookernya ini Kita akan lihat seperti ini ya Nah kita pencet untuk yang cake Kita diemin aja Nanti dia akan bekerja dengan sendirinya untuk pemanasan Setelah panasin rice cooker kita akan kerjain meringnya Di sini sih ada 3 putih telur Kita akan tambahkan dengan sedikit garam dan sedikit perasan jeruk nipis Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi Tidak lama hanya sekitar 1 atau 2 menit saja Hingga dia berbusa banyak dan kecil-kecil Nah setelah kira-kira seperti ini Kita akan masukin gula pasirnya Untuk gula pasirnya saya pakai 50 gram Tapi kalian bisa pakai kurang ataupun lebih terserah kalian Kita akan mixer kembali dengan kecepatan rendah Hanya sekitar 2 atau 3 menit saja Kira-kira seperti ini teman-teman Jadi dia masih medium soft peak ya Sekarang kita akan campurkan Meringnya ini ke dalam adonan kuning telur Sekarang kita akan ratakan dengan menggunakan spatula saja Dengan cara diaduk balik seperti ini Jangan dikocok ya teman-teman Cukup diaduk balik saja Seperti ini dia akan rata dengan sendirinya Sedikit vanilla extract untuk menambah rasa Sekarang kita akan tambahkan dengan terigu protein rendah Sebanyak 40 gram dan 10 gram tepung maizena Ini kita saring dulu ya Kalian bisa masukkan terigunya ini dengan beberapa tahap Mungkin sekitar 2 atau 3 tahap Dan ini kita halusinnya lagi dengan spatula Cuman kalau dengan spatula saya merasa Kalau pakai terigu dia agak sedikit susah untuk tercampur rata Jadi akhirnya saya ganti dengan whisker Tapi hanya diaduk balik saja Kita aduk lagi dengan spatula Untuk memastikan tidak ada yang bergerindir Sekarang kita akan masukkan ke dalam rice cooker ini Sebaiknya dikeluarin dulu ya teman-teman Nah supaya mengeluarkan bubble-bubble itu Kita sebaiknya ketuk-ketuk dulu teman-teman Sekitar 2 atau 3 kali Jadi tetap ini tempatnya harus kita keluarin ya Sekarang kita akan masukkan kembali Dan kita akan pencet dulu tombol cancel ya Kita akan mulai ulang lagi Tombol untuk bikin cake Tombol untuk cakenya ini Dia akan bekerja sendiri selama 50 menit ya teman-teman Jadi jangan dibuka-buka Biarin aja nanti dia akan mati dengan sendirinya Dia akan kasih sign, kasih bunyi-bunyi gitu ya Gampang banget kan bikinnya Nah ini udah matang sempurna teman-teman tuh Hasilnya bagus kan Ini langsung kita keluarin dan kita balikan ya teman-teman Ini tadi saya kepuk ke pro Terus mungkin terlalu excited ya teman-teman Jadi karena cake-nya ini dia lembut Jadi sedikit retak ya Nanti kalian handle-nya with scare ya teman-teman Cukup digoyang-goyang aja Tidak perlu diketuk-ketuk seperti saya Ini hasil cake-nya lembut sekali ya teman-teman Kalian lihat nih Lembut banget Kita biarkan dingin dulu Baru kita hias Sekarang kita akan bikin olesannya Kalau kalian punya spread cheese Kalian bisa tinggal taruh aja di atasnya Cuma karena saya nggak punya Jadi saya pakai cream cheese Yang saya tambahin dengan susu kental manis Nah ini saya akan mixer sampai dia menjadi creamy dan halus Saya akan tambahkan sedikit vanilla extract agar lebih wangi ya Ini cake-nya udah dingin Dan dia tidak turun ya teman-teman Dia tetap dalam keadaan Seperti waktu pertama kita keluarkan dari tempat nasinya Ini saya akan olesi atasnya dengan cream cheese Yang sudah saya mixer Atau kalian bisa pakai spread cheese Kebetulan saya punya strawberry Jadi ini saya akan kasih dengan strawberry Cuma ini penataannya saya masih agak bingung Kurang cantik gitu menurut saya Sebenarnya seperti ini aja Udah cantik Tidak perlu lagi ditambahin Cuma karena saya iseng Jadi saya tambahin ini itu Akhirnya jadi keramean Begini aja udah cantik banget sebenarnya Tinggal ditaruhin keju di tengahnya Tidak perlu lagi ditambahin yang lain-lainnya Tuh seperti ini aja udah cantik teman-teman Tidak perlu ditambahin lagi yang lain ya Cuma karena saya iseng Jadi saya tambahin lagi pinggir-pinggirnya Jadilah dia sedikit lebih rame Daripada yang tadi Tapi yang paling penting teman-teman Kue ini enak banget Dia terasa banget kejunya Dan kita hanya bikin dengan rice cooker Cuma pencet aja dia udah jadi kayak begini Dan kalian lihat ini Lembut banget kan Kelihatan dari pisau ini Kalian lihat kelembutnya itu seperti apa Selesai sudah video kita teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan Jujur saya seneng banget ya Dengan rice cooker ini Karena dia tuh ada Tombol untuk bisa bikin Low sugar ya Jadi Terutama khusus untuk kalian yang Ada diabetes Ini bagus banget rice cookernya Bisa mengurangi kadar gula Di dalam nasi yang kita masak Dan juga Yang paling bagus tentu saja Dia bisa untuk bikin cake Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman Dan untuk kalian yang mau beli rice cookernya Nanti kalian bisa cek box deskripsi ya Bye-bye